Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 1 Juni 2023 Saya Pancasila Saya Indonesia Pancasila sudah final NKRI harga mati Merdeka Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Saya Indonesia Saya Pancasila Pancasila sudah final NKRI harga mati Merdeka Alhamdulillah Innalhamdalillah Sumas solatu Ala rasulillah wa ba'du Dengan memanjatkan puja puji syukur Kehadirat Allah Tuhan yang ma'a esah Pada hari ini Kita berkumpul Bersua bersama Dalam rangka Turut serta Meramaikan dalam memperingati Hari lahir Pancasila 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 merupakan Hadiah terbesar Buat bangsa dan negara kita Indonesia Terdiri berbagai keaneka ragaman Baik suku Baik suku Serta bahasa Semuanya itu Semuanya itu Alhamdulillah Diperjuangkan oleh Founding father kita Dengan nilai-nilai filosofis Dengan nilai-nilai dasar Yaitu Pancasila Yang berdiri tegak Burung Garuda Sebagai lambang negara ini Pada pita Bineka Tunggal Ika Meskipun kita berbeda Tapi tetap Kita satu Indonesia Bagaimana Kita sebagai anak bangsa Yang terakhir Procot Oe 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 Sudah merdeka ini Bisa menjadi orang Yang mensyukuri Atas nikmat Karunia Dari Allah Dari kemerdekaan ini Dengan diberikan Wisan Oleh Founding father kita Beruang PNO Yaitu Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI Dan Undang-Undang Dasar 45 Mari Ungkapan syukur tersebut Sebagaimana Dalam hadis Nabi Malam Yaskurin Nas Lam Yaskurillah Barang siapa Tidak bisa bersyukur Kepada Allah Eh Barang siapa Tidak bisa bersyukur Kepada manusia Maka Dia tidak akan Bisa bersyukur Kepada Allah Atau Kepada Tuhannya Dan Barang siapa Tidak bisa bersyukur Kepada sesuatu Yang kecil Maka Dia tidak akan Pernah bisa Bersyukur Kepada Yang besar Kita Ya Kalau Mas Nurul Itu diberikan Hadiah Ya Mungkin Apa yang dia sukai Nasi goreng Ataupun apa Tapi Kalau orang meninggal Ya Itu Hadiahnya Adalah Doa Ya Mari kita Sama-sama Mengheningkan Cipta Berdoa Sesuai dengan Keyakinan kita Masing-masing Kita doakan Arwah Para suadak-suadak Pejuang Kebangsaan Dan Kemerdekaan Kita Terlebih-lebih Kepada Pencetus Daripada Pancasila ini Yaitu Bung Karno Dan seluruh Anggota BPUPKI Yang telah Memerikakan Bangsa Dan negara ini Baik itu Pahlawan Sebelum Kemerdekaan Pahlawan Kemerdekaan Pahlawan Arek-arek Surabaya Ratusan Ribu Nyawa Yang Mempertahankan Kemerdekaan Mari Kita Berikan Doa Untuk Mereka Dan pada Hari ini Gos juga Kena musibah Ya Bibik Gos Tadi Malam Jam 2 Dinihari Meninggal Dunia Umur 41 tahun Makanya Gos kurang fit Karena capek Ngurusin Yang meninggal Dengan Meninggalkan Tiga Anak Satu Sudah Gede Yang masih Anak-anak Gos Dalam Kondisi Sedih Hari ini Tapi Karena Kewajiban Ya Dalam Webinar Ini Maka Tetap Gos Harus Raksanakan Mari Yang beragama Yang beragama Lainnya Berdoa Sesuai Dengan Keyakinannya Kita Doakan Arwah Pendiri Bangsa Sebagai Ungkapan Syukur Kita Di Hari Lahirnya Pancasila Ini Mudah-mudahan Pancasila Tetap Bisa Menjadi Abadi Sebagai Dasar Bangsa Dan Negara Kita Al-Fatiha Terima kasih Mudah-mudahan Doa kita Sampai Kepada Al-Marhum Al-Marhumah Para Suhadak Pejuang Bangsa Ini Ya Mari Kita Sebagai Generasi Penerus Bangsa Senantiasa Dengungkan Jas Merah Jangan Sekali-kali Lupa Sejarah Ya Indonesia Ini Ada Bukan Secara Gratisan Katapi Dibayar Oleh Juang Yang Begitu Membara Dari Para Fonifadar Kita Bahu Bondo Pikir Nek Perlu Sak Nyawa Nipisan Di Dalam Memperjuangkan NKRI Ini Dengan PBNU Akan Tetapi Saat Ini Ada Sekelompok Kecil Orang Yang Mau Mengubah Pancasila Kita Baik Secara Eksplisit Maupun Secara Emplisit Ya Salah Satunya Yaitu Kita Dari Kecil Sama-sama Tahu Bahwa Pancasila Ini Adalah Dasar Negara Kita Akan Tetapi Justru Palain Politik Kita Mengubah Pancasila Bukan Lagi Menjadi Dasar Tetapi Disebutnya Empat Pilar Bangsa Dari Para Elit Untuk Mengembalikan Bahwa Pancasila Itu Adalah Dasar Negara Bukan Pilar Tapi Ada Saudara Kita Yaitu Kan Dengan Gansinya Yaitu Pancasila Dasar Bukan Pilar Terus Menjuangkan Ini Penting Ya Jangan Sampai Generasi Bangsa Kita Ini Dikaburkan Ya Terus Lompok Yang Mengatas Namakan Agama Ya Padahal NO Sebagai Organisasi Terbesar Di Indonesia Lahir Dan Ada Sebelum Negara Ini Merdeka Baik NO Maupun Muhammadiyah Al-Wasri Ayah Yang Sampai Detik Ini Ada Dan Nahdlatul Watan NO Lahir 1926 Muhammadiyah Lahir 10 tahun Sebelumnya Berjuang Bersama Sama Bahu Pondopekir Ya Darah Juang Dengan Darah Untuk Memerdekakan Bangsa Ini Telah Membuat Suatu Bentuk Kesepakatan Yang Mana Kesepakatan Itu Tidak Mudah Sehingga Lahirlah Pancasila Ini Yang Mempersatukan Kita Semuanya Dan Dan Bagi Kami Sebagai Warga Nahdiin Sebagai Warga NO Bahwa Pancasila Ini Sudah Final Ya Sesuai Dengan Hasil Keputusan Daripada Muktamar Disitu Bondo Jawa Timur Tetapi Di Era Reformasi Ini Tidak Tau Itu Permainan Proksi Atau Beneran Ada Sekelompok Orang Yang Mau Mengubah Ya Apa Indonesia Mau Diubah Menjadi Negara Khilafah Indonesia Mau Diubah Menjadi Negara Islam Nah Kami Ini 100 Juta Lebih Sudah Menyatakan Bahwa Pancasila Ini Sudah Final NKI Harga Mati Tetapi Kita Miris Ya Reformasi Yang Identik Dengan Apa Demokrasi Ini Semuanya Kebablasan Seharusnya Orang Yang Mengubah Mengotak Atik Daripada PBNO Kita Pancasila Brineka Tunggal Ika NKI Dan Undang Undang Dasar 45 Ini Tidak Ada Tawar Menawarnya Pancasila Didegradasi Yang Bukul Dan Dasar 40 Liga Bahkan Dari Amandemen Ini Jauh Api Dari Panggangnya Sehingga Indonesia Ini Bingung Menjadi Negara Model Seperti Apa Kalau Kalau Kejadikan Pancasila Kita Sebagai Dasar Tidak Seperti Ini Cara Kita Berpolitik Ya Cara Kita Berpolitik Berpolitik Demokrasi Ala Pancasila Bagaimana Politik Ala Pancasila Itu Harus Dibarangi Dengan Nilai-nilai Ketuhanan Terus Kedua Cara Berpolitik Dan Berdemokrasi Kita Harus Dibarangi Dengan Nilai-nilai Kemanusiaan Dan Keberadaban Bukan Saling Cemo'o Sesama Anak Bangsa Zaman Cebong Dan Kampret Hilang Dipersatukan Oleh Pak Jokowi Presiden Yang Luar Biasa Ini Musuh Dipampu Dijadikan Kawan Sehingga Bisa Menyatu Dengan Kita Hilanglah Cebong Dengan Kampret Tetapi Para Relawan Relawannya Ini Para Pengikut Pengikutnya Tidak Dapat Apa-apa Juga Enggak Tapi Senantiasa Menghiasi Media Sosial Kita Dengan Ujaran Kebencian Cebong Dan Kampret Hilang Menjadi Cebong Dengan Kadrun Sedih Kita Ini Sebagai Anak Bangsa Yang Berlandaskan Pancasila Dalam Pancasila Kita Diatur Norma Yang Utama Norma Ketuhanan Yang Kedua Norma Kemanusiaan Dan Keberhadapan Dan Norma Ketiga Ini Norma Persatuan Ini Semuanya Hilang Di Era Reformasif Dengan Demokrasi Yang Kebablasan Ini Gos Tidak Bicara Orang Lain Bicara Kepada Diri Gos Sendiri Di Saat Gos Mendukung Ahok Mereka Tidak Bisa Menderima Keluarga Gos Yang Dimalah Ini Gos Di Sapa Gos Di Kapil Sama Teman Teman Omni Gontor Juga Di Dilek Grup Grup Yang Karena Beda Politik Ini Minya Bangsa Dan Kita Gos Tidak Bercerita Hayat Tapi Ada Saksi Hidupnya Yaitu Mas Nurul Sebagai Sekretaris Gos Gos Waktu Deklarasi Sajodo Sabah Juang Jokowi Di Selang Di Banten Ini Membuka Kantor Sekretariatan Gos Sukuran Ya Mengundang Jamal Solawatan Disitu Kebetulan Mas Nurul Ini Punya Teman Teman Banyak Di Uin Selang Mas Nurul Sendiri Aslinya Uin Semarang Kejauhan Kalau Manggil Di Semarang Berapa Biayanya Nah Tim Solawat Ini Dari Adik-adik Solawat Selang Ya Begitu Pulangnya Mengantar Adik-adik Ini Ya Karena Acara Selesai Jam Sepuluan Ya Mas Di antar Karena Mereka Hidup Dan Tinggal Di Asrama Kampus Uin Karena Mobil Ini Ada Capsa Jojonya Ya Sahabat Juang Jokowi Ya Kalau Memang Di Kampus Ini Tidak Boleh Ada Gambar Tempelan Presiden Ataupun Apa Ditegurlah Dengan Baik Bukannya Terus Dilemparin Dengan Alasan Kampus Kebencian Padahal Ini Anak Mahasiswa Coba Bayangkan Ya Diluar Daripada Mahasiswa Mahasiswa Orang Yang Dididik Diajar Untuk Menjadi Orang Generasi Penerus Bangsa Ini Dengan Bermental Berpikir Tetapi Karena Perbedaan Di dalam Demokrasi Ini Mereka Tidak Segan Segan Bukan Menggunakan Akal Tapi Menggunakan Okol Alias Kekuatan Saksinya Itu Mas Nurul Sengaja Hal ini Guus Ceritakan Guus Sampaikan Dalam Membilan Agama Cinta Yang Bekerja Sama Dengan Nusantara Untuk Jokowi Yang Didukung Oleh Bapak Dalam Hal ini Bukan Bapak LN Yaitu Didukung Oleh Bapak Togi Yang Hamonangan Lingga DPD N4G Nusantara Jokowi Untuk DKI Jakarta Ucapkan Terima kasih Sengaja Guus Sampaikan Jangan Sampai Kejahan Politik Yang Begitu Miris Bagaimana Terjadi Tahun 2016 Di saat Pilkada Ahok Berlanjut Pada Saat Dorma Itu 2017 Miris Melihat Jakarta Ini Belah Dilanjutkan Tahun 2019 Ya Begitu Ngeri Nah Saat Ini Presiden Kita Pak Jokowi Kita Harus Bangga Kita Harus Salud Kita Harus Respek Musuh Dijadikan Kawan Prabowo Dan Sandiaga Uno Diambil Sebagai Menterinya Secara Otomatis Menggunakan Ilmunya Orang Jawa Di Pangku Geblak Dewi Di Pangku Di Junjung Maka Musuh Ini Tidak Bisa Berkutip Di Uangake Oranisorake Mengorankan Musuh Bukan Melendahkan Ini Juga Yang Diajarkan Di Dalam Islam Bagaimana Nabi Muhammad Saat Menaklukkan Kota Mekah Ya Itu Tidak Membunuh Musuh Musuhnya Justru Diberikan Penghormatan Musuh Utamanya Diberikan Penghormatan Ini Yang Dilakukan Oleh Presiden Jokowi Dan Saat Ini Pemilu Masih Beberapa Bulan Lagi Sekitar Sepuluh Bulanan Media Sosial Kita Sudah Dipenuhi Dengan Ujaran Kebencian Dipenuhi Dengan Horm Dipenuhi Dengan Permusuhan Dipenuhi Dengan Saling Serang Bukannya Adu Gagasan Bukannya Adu Argumentasi Bukannya Adu Bagaimana Caranya Bisa Melanjutkan Perjuangan Presiden Jokowi Calon-calonnya Maupun Para Relawan-relawannya Tidak Ataupun Tidak Kita Dengarkan Berkata Jika Saya Jadi Presiden Saya Akan Melanjutkan Presiden Jokowi Kalau Presiden Jokowi Dapat Membangun Sekian Saya Akan Lebih Nah Itu yang Harus Disampaikan Bukan Saling Serang Bukan Saling Memfitnah Bukan Saling Menjelekan Kalau 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 Kita Biarkan Entah Dirisah Tunggulah Kehajuran Bangsa Ini Maka Dalam webinar Ini Sengaja Kami Berikan Tebah Silahkan Beda Pilihan Baik itu Capres Maupun Pilihan Politik Di Pemilu Serentak 2024 Ini Tapi Ingat Kita Dalam Satu Jiwa Indonesia Dan Dalam Satu Naungan Rumah Besar Pancasila Sipat Tuhan Utama Adalah Rahman Rahim Cinta Kasih Bukan Saling Membenci Bukan Saling Menghujat Apabila Kita Berpegang Pancasila Maka Kita Miliki Nilai Nilai Kemanusiaan Dan Peradaban Dan Yang Ketiga Nilai Nilai Persatuan Dan Keempat Adalah Nilai Nilai Musyawara Untuk Mufakat Dan Semuanya Tujuannya Ini Tidak Ada Bukan Kita Mengadakan Pemilu Lima Tahun Sekali Bukan Menambah Musuh Tetangga Saudara Sahabat Beda Politik Beda Capres Menjadi Musuh Apa Artinya Pemilu Kita Pemilu Kita Tidak Bukan Tujuan Utamanya Terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tanpa Adanya Diskriminasi Sarak Mungkin Ini Kata Pengantar Dari Ghost Pengantar Diskusi Dari Ghost Nanti Akan Dikembangkan Oleh Para Narasumber Kita Luar Biasa Mari Sama-sama Kita Sambut Dengan Yang Gembira Hari Kelahiran Pancasira Ini Kita Semuanya Berani Busungkan Daya Kita Saya Bangga Jadi Orang Indonesia Saya Indonesia Saya Pancasira Pancasira Sudah Final NKRI Harga Mati Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh